Terlalu banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, saya sudah menikah 3 tahun dok belum hamil, menikah 5 tahun, saya sudah pernah operasi, sudah pernah keguguran, sudah pernah hamil luar rahim, sudah pernah hamil black deer, ovum, hamil BO, dan segala macamnya, apa yang mesti saya lakukan? Maka semua kasus-kasus yang disampaikan di inbox saya itu, maka apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan itu adalah lakukan screening infertilitas. Jadi jawabannya adalah lakukan screening infertilitas. Screening infertilitas itu hanya 3, ini merupakan screening dasar, yang pertama adalah USG transvaginal, kedua adalah HSG, dan yang ketiga adalah analisa sperma. Ketiga pemerintahan ini wajib harus dilakukan dulu, baru kita bisa melakukan analisis, tanpa ada 3 pemerintahan dasar ini, sulit kita menganalisis permasalahan untuk kasus yang dihadapi pada permasalahan infertilitas ini. Maka USG transvaginal harus dilakukan oleh dokter yang kompeten, dokter yang ahli di bidang USG transvaginal, terutama dokter ahli fertilitas, seperti ini ada gelarnya, dokter SPOG cover, konsultan fertilitas endokrin dari produksi. Ini yang pertama, dan itu alatnya adalah USG transvaginal, itu alatnya adalah USG transvaginal, yang panjang. Kemudian setelah dilakukan USG transvaginal, USG itu mesti dilakukan pada haid hari kedua dan haid hari ketiga, dua atau tiga gitu. Dengan USG transvaginal kita bisa dapat data itu mengenai keadaan rahim dan keadaan indung telurnya. Kalau ada permasalahan pada rahim, permasalahan pada indung telur, itu akan kita catat dalam list permasalahan, dan kita akan berikan solusi atau melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua adalah, lakukan HSG. HSG ini adalah untuk melihat patensi tuba. Ini hasil HSG seperti ini. Ini cairan kontras yang disuntikan, kita lihat tumpahannya ke dalam borongga rahim. Dengan HSG itu kita lakukan pada haid hari ke-10 di bagian radiologi oleh dokter spesialis radiologi. Dengan hasil HSG kita bisa mendapatkan data apakah tubanya lancar, tubanya tersumbat, apakah tubanya bengkak. Di mana setiap ada permasalahan, kita bikin lagi list permasalahannya. Nanti kita pikirkan solusi atau penanganannya. Dan yang ketiga adalah, lakukan analisa sperma. Dengan sperma kita meneliti bagaimana jumlah sperma dan bagaimana kualitas sperma. Ingat, gangguan sperma, gangguan ringan dan gangguan sedang, kita masih bisa melakukan inseminasi. Tapi kalau sperma gangguan berat, sulit kita lakukan inseminasi karena angka keberhasilannya sangat rendah. Maka kita harus putuskan ambil program hamil bayi tabung. Jadi screeningnya mesti jelas, program hamilnya mesti jelas. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya membuang-buang waktu. Ingat, kesuburan wanita, kualitas telur wanita akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi lakukan screening yang benar. Satu, HSG transvaginal. Kedua, HSG. Ketiga, analisa sperma. Analisis permasalahan dan ambil solusi dan lakukan program hamil sesegera mungkin.